Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih kalian bisa lihat tubuhnya yang kurus Selain tubuhnya yang kurus juga kelihatan mukanya pucat ya Ini untuk perkiraan menurut saya pribadi ini terkena cacingan Nah bagaimana langkah pengobatannya kalau gitu check it out Kita langsung aja guys Oke guys sesuai yang tadi saya janjikan Disini saya sudah menyiapkan satu ekor ayam koleksi saya yang lagi terkena penyakit cacingan Dan saya akan mengadalkinya yaitu dengan cara memberikan obat semacam ini Yang dibilang cacing eksitor Mungkin buat kalian yang hobi terhadap ayam Biasanya kalian bisa jumpai ini di ruko-ruko terdekat Yang biasanya campur apa ya menjual pakan ya Pakan-pakan untuk ayam ataupun untuk ikan Biasanya ada di daerah situ guys Nah jadi pakan ini Yang pertama harganya ini murah Ini kalian bisa dapat Biasanya kisaran di harga Rp 3.000 atau enggak Rp 4.000 Dalam Rp 3.000-4.000 itu isinya itu ada Rp 10.000 Nah jadi sebelum kalian melakukan pengobatan Kalian dibaca dulu ya Cara pemakaiannya Karena misalkan kayak gini guys Ini saya secara licinya aja dan jelas dan padat gitu ya Jadi secara rincinya Untuk ayam yang berukuran di bawah satu bulan Itu biasanya menggunakannya satu butir aja guys Ini kan udah pernah saya cobain ya Makanya udah tak sobek gininya nih Nah jadi kalian cukup gunakan satu butir aja Untuk ayam yang usia satu bulan ke bawah Dan untuk ayam yang berusia seperti yang di samping saya ini Kurang lebih hampir 5-6 bulan Itu dalam satu kali melolokan itu langsung dua enggak masalah Karena apa? Karena kalau ayam lebih kecil mungkin daya tahan tubuhnya lebih berbeda dengan yang Lumayan remaja gitu ya Jadi pemakaiannya berbeda Nah itu untuk yang pertama ya guys ya Nah ini biasanya efeknya itu 30 menit setelah dikasih makan itu bakal keluar Lewat kotorannya si cacing-cacingnya itu Nah kalau gitu kita langsung aja Tapi sebelum pengobatan kita bakalan lihatkan dulu Contoh ayam yang terkena cacingan seperti apa guys Ini serah satu contoh ya Ayam koleksi saya yang terkena cacingan Jadi pertama itu biasanya dia pola makanya itu enggak terlalu Apa ya enggak terlalu Kalau bisa dibilang itu enggak terlalu seperti biasanya Enggak terlalu Napsu Jadi dia itu makannya dikit-dikit gitu guys Sehingga mengakibatkan yang pertama kurus Terus yang kedua kalian lihat dari corak matanya aja Mata sama muka Bias Biasnya juga ini kecampur sama kurap ya Nanti kita bakalan obati juga kurapnya Tapi untuk yang pertama kita bikin Obatkan mengenai cacingan dulu ya guys ya Nah itu salah satunya Jadi makannya yang enggak lahap Dan yang kedua mengakibatkan badannya kurus Nah untuk cara melolohkannya Seperti biasa kalian mau masukkan obat Kalau misalkan ayam kalian sakit ya Jadi kalian ambil dua disini Ambil dua disini Nah kalau udah dua seperti ini Kalian cukup dilolohkan aja ya guys Nah ini kita lolohkan Baru kalian kasih minum Nah Biasanya kalau sudah seperti ini Kalian tunggu 30 menit Sampai si cacingnya keluar Jadi dia cacingnya keluar lewat kotorannya guys Nah kita pisahkan ya Ingat kalau tandang ayam yang udah terkena penyakit Jangan disatukan sama yang lain Jadi kalian harus mempunyai Tepat buat karantinanya Nah Untuk pemakaiannya gimana Kang? Nah untuk pemakaiannya itu Diusahakan sebelum dikasih makan Kalian dilolohkan dulu untuk obat cacingannya itu Nah biasanya Kalau udah dilolohkan Jadi Ditunggu 30 menit Bakalan keluar tuh si kotorannya Nah itu kalian bisa perhatikan lewat kotorannya Apakah cacingnya udah keluar atau belum Baru bisa dikasih makan Dan bisa juga kalau misalkan di sore hari Pemakaiannya Sebelum makan juga Lalu kasih makan Jadi biar apa? Biar yang Obat udah dikonsumsi Sama ayamnya Bisa langsung direspon sama Tubuhnya Terus dikeluarkan lewat kotoran itu Nah ya Kita lihat guys Biasanya kalau udah dikasih obat cacing itu Suka lahap makannya guys Ini Salah satu contohnya ya Saya kasih Nasi bekas yang udah kemarin Nggak kepake sama kita ya Kita membuatkan buat ayam Nah ini sebagai salah satu contoh aja Jadi buat kalian yang ingin mengobati ayam yang cacingan Solusinya kalian bisa menggunakan Obat yang seperti ini Cacing Exictor Ini Jadi untuk obat Mengeluarkan cacing-cacing yang ada di dalam tubuhnya Harganya juga terjamin Terjangkau lah buat kita-kita Baru penghobi Jadi nggak terlalu muras dompet Buat kalian yang ingin request lagi Nanti bisa kalian komen di bawah Request apalagi Bikin konten apalagi Dan pokoknya Tetap salam satu hobi dari Kang Didin Sampai ketemu di konten saya selanjutnya Bye-bye